Eh, mau ngapain kamu? Saya cuma mau makan nasi ini, Wak. Enak aja kamu, sini! Asal kamu tau ya, disini itu gak ada yang namanya gratisan. Ngerti kamu? Daripada kamu yang makan, lebih baik aku kasihkan aja ini ke ayam nasi. Dasar anak pemulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah, kayaknya makan itu gak ada yang makan. Wah, ngapain itu anak? Eh, mau ngapain kamu? Saya cuma mau makan nasi ini, Wak. Apa? Makan nasi bekas? Enak aja kamu, sini! Asal kamu tau ya, disini itu gak ada yang namanya gratisan. Ngerti kamu? Daripada kamu yang makan, lebih baik aku kasihkan aja ini ke ayam nasi. Dasar anak pemulu. Eh, bocah! Kok mau lambang kok kamu? Pergi sana! Hmm, tapi Pak... Sini, sini! Ada apa ini? Ini loh! Masa ini bocah mau makan gratis, ada di sini? Hah? Makan gratis maksudnya? Coba lihat! Masa dia mau makan nasi bekas ini? Enak aja! Ya Allah, Pak! Lagian kan cuma nasi bekas, Pak. Gak perlu lah sampai diusir begitu. Eh, Di! Walaupun cuma nasi bekas, di dunia ini gak ada yang namanya gratisan. Dan, kalau dia mau makan di sini, ya harus bayarlah. Kalau enggak, yaudah makan di luar sana. Dek, kamu mau makan? Iya, Pak. Saya lapar. Belum makan dari tadi pagi. Memangnya, sekarang kamu punya uang berapa? Saya cuma punya uang dua ribu, Pak. Bisa beli nasi putihnya. Yaudah, ini uangnya Bapak ambil ya. Kamu Bapak bungkus si nasi putih yang baru ya. Mau? Iya, Pak. Mau, Pak. Ingat ya, Di. Bungkusin nasi putih aja. Enggak usah pakai lauk. Bikin rugi aja nanti kita. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini nasi putihnya ya. Makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama, Dek. Nanti, kalau kamu ingin makan nasi, datang ke sini aja. Nanti kamu belinya sama Bapak. Datangi Bapak langsung. Iya, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Pak. Tunggu. Bawai. 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 Alhamdulillah ya Allah Terima kasih atas rejikimu pada hari ini Loh kok ada lauk di bawah nasi? Nanti kalau kamu ingin makan nasi Datang kesini aja Nanti kamu belinya sama bapak Datangi bapak langsung Alhamdulillah ya Allah Terima kasih atas rejikimu pada hari ini Terima kasih atas rejikimu pada hari ini Ya Allah Loh kok lapar banget Alhamdulillah masih ada uang 2000 bisa buat beli makan Permisi pak Eh kamu deh Mau beli makan lagi? Iya pak Saya cuma ada uang 2000 Bisa beli nasi putihnya aja pak Oh iya bisa kok deh Kamu duduk dulu ya Biar bapak ambilkan nasinya Iya pak Alhamdulillah tepihimu pada hari ini Loh kok Terima kasih atas rejikimu pada hari ini Pihimu pada hari ini practise ini Dia anak tak tahu Dini, ada yang beli nasi? Iya, Pak. Anak kemarin datang lagi ke sini untuk beli nasi, Pak. Anak kemarin? Oh, alah. Anak itu lagi. Tapi dia bayar kan? Nggak gratis? Iya, Pak. Dia bayar. Dia bayar Rp. 2.000. Jadi saya kasih nasi putih aja, Pak. Coba aku lihat mana. Nanti kamu tambahin lagi, Lop. Ini, Pak. Oh, iya. Cuma nasi putih aja. Yang penting dia bayar biar kita nggak rugi. Baik, Pak. Kalau gitu saya bungkus dulu, Pak. Dek, nama kamu siapa? Nama saya Amir, Pak. Amir masih sekolah. Nggak sih, Pak. Sekarang saya masih kelas 1 sampai. Kok tiap hari Bapak lihat Amir mulung sih? Emang sekolahnya tidak terganggu? Saya mulungnya setiap pulang sekolah, Pak. Emang orang tua Amir sekarang kerja apa? Ibu saya cuma tukang cuci keliling, Pak. Kalau ayah saya sudah meninggal. Masya Allah. Jadi Amir tiap hari mulung untuk bantuin ibu cari uang. Iya, Pak. Soalnya pendapatan ibu juga kecil. Yaudah. Ini nasi putihnya, ya. Wah, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Nanti kalau kamu lapar dan mau beli nasi putih lagi, datang ke Bapak saja, ya. Walaupun kamu nggak punya uang, nggak apa-apa. Pak, nanti Bapak kasih gratis. Tapi, Pak, saya nggak mau ngerepotin Bapak. Kamu nggak ngerepotin kok. Justru, Bapak malah senang bisa ngebantu kamu. Tapi ingat, satu aja pesan Bapak. Bapak mau, kamu harus giat belajar dan giat membantu orang tua agar kamu menjadi orang yang sukses. Janji? Iya, Pak. Saya janji akan bantu ibu dan rajin belajar. Nah, gitu dong. Biar semangat. Bapak doakan, semoga kamu di masa depan akan menjadi orang yang sukses. Iya, Pak. Amin. Kalau gitu, saya panggil segitu, ya, Pak. Iya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oh, iya. Nama Bapak siapa, ya? Nama saya Pak Hadi. Makasih, Pak Hadi. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih atas rejigamu pada hari ini. Ya Allah, ada launya lagi. Nanti kalau kamu lapar dan mau beli nasi putih lagi, datang ke Bapak saja, ya. Walaupun kamu nggak punya uang, nggak apa-apa. Nanti Bapak kasih gratis. Tapi ingat, satu aja pesan Bapak. Bapak mau, kamu harus giat belajar dan giat membantu orang tua agar kamu menjadi orang yang sukses. Janji? Iya, Pak. Saya janji akan bantu ibu dan rajin belajar. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Terima kasih atas rejigamu pada hari 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 ini. Permisi, Pak. Ini untuk daftar menunya, ya. Bapak, mau pesan minuman kopi, non-kofi, atau mau makanan ringan, Pak? Saya sebenarnya mau pesan nasi putih Tapi kok saya perhatikan Gak ada di menu ya mas ya Nasi putih? Maaf pak Ini cafe bukan warung makan Loh bukannya ini warung makan ya mas? Apa udah berubah? Oh iya pak Dulu tempat ini warung makan miliknya pak Ujang Tapi beberapa tahun yang lalu Semenjak pak Ujang bangkrut Tempat ini sudah dijual Dan sekarang dialihkan menjadi cafe Oh gitu Jadi tempat ini udah beda pemilik ya mas? Iya pak bener Tempat ini sudah menjadi cafe Dan saya sebagai pelayan disini Oh iya Kalau pak Hadi Masnya kenal gak? Dia dulu sih pegawai di warungnya pak Ujang Hmm Kalau gak salah pak Semenjak pak Ujang bangkrut Pak Hadi sering terlihat mulung sih Di sekitaran taman sana Mulung? Iya pak Pak Hadi ngumpulin barang-barang bekas gitu Di sekitaran taman Loh pak Mau kemana? Gak jadi pesan minum pak K원 조금 Masya Pian K원 Kek 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Pak Hadi bukan? Ya mas saya Hadi Masnya siapa ya? Pak boleh saya bicara dengan bapak sebentar Disana? Boleh Ayo pak Alhamdulillah pak Udah lama Kita gak bertemu pak ya Bapak sehat-sehat kan pak? Maaf mas Kalau boleh tau mas Nini siapa ya? Loh jadi Bapak belum mengenali saya? Iya mas Mungkin karena umur bapak juga sudah tua jadi Lupa kalau pernah bertemu dengan masnya Pak saya cuma punya uang 2 ribu Boleh minta nasi putihnya pak Perbisi pak Perbisi pak Eh kamu dek Ya pak saya cuma ada uang 2 ribu Bisa beli nasi putihnya aja pak Oh iya bisa kok Kamu duduk dulu ya biar bapak ambilkan nasinya Iya pak Ini nasi putihnya ya Wah terima kasih banyak pak Iya sama-sama Nanti kalau kamu lapar dan mau beli nasi putih lagi Datang ke bapak saja ya Walaupun kamu gak punya uang Gak apa-apa Nanti bapak kasih gratis Tapi ingat Satu aja pesan bapak Bapak mau Kamu harus giat belajar Dan giat membantu orang tua Agar kamu jadi orang yang sukses Janji? Iya pak saya janji Akan bantu ibu dan Rajin belajar Ya Allah nak Ternyata ini kamu Kamu sudah suksesnya sekarang Wah Iya pak Ini juga berkat doa bapak Yang dulu mendoakan saya Agar menjadi orang yang sukses Alhamdulillah nak Bapak juga ikut senang Atas kesuksesan kamu Oh iya pak Sebentar ya Saya ada sesuatu untuk bapak Pak Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Atas kebaikan yang pernah bapak lakukan dulu kepada saya Oleh karena itu Saya ingin memberikan ini Untuk bapak Mau diterima ya pak Ya Allah nak Uang itu Terlalu banyak Buat bapak Lagian Melihat kamu sukses seperti sekarang aja Sudah menjadi kabar gembira bagi bapak Pak Uang ini tidak ada apa-apanya Jika dibandingkan dengan kebaikan yang pernah bapak lakukan kepada saya dulu Pak Semoga dengan ini Saya bisa membantu bapak Layaknya bapak dulu membantu saya Alhamdulillah ya Allah Terima kasih ya nak Iya pak Sama-sama Justru saya yang seharusnya banyak-banyak terima kasih kepada bapak Oh iya Bapak pasti belum makan kan Iya nak Bapak belum makan dari tadi pagi Yaudah Kalau begitu Bapak makan ini ya Itu Nasi yang baru saya beli tadi Silahkan dibuka pak Bapak worried Jalan Tuh 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 Hidup adalah anugerah Tetap jalan di hidup ini Melakukan yang terbaik Tuhan pastikan menunjukkan Kebesaran dan kuasanya Bagi hambanya yang sama Dan tak kena putus asa Dan tak kena putus asa Dan tak kena putus asa Dan tak kena putus asa